Seiring dengan kata-kata Feng Hao, semua diskusi di Immortal Stepping Tower langsung meredah. Semua orang memandang Feng Hao dengan tidak percaya. Apakah dia memprovokasi Tuan Yama? Sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi Yamalord. Di mata mereka, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, dapat dikatakan bahwa dengan karakter Tuan Yama, bahkan Kaisar Agung yang asli pun mungkin tidak dapat memasuki menara melangkah abadi dengan lancar. Itu karena Great Emperor Realm hanyalah salah satu syarat untuk memasuki Immortal Stepping Tower. Ada syarat lain, yaitu mendapatkan persetujuan dari para ahli di Immortal Stepping Tower. Saat ini, menara pijakan abadi diwakili oleh penguasa Yama. Dengan kata lain, bahkan jika Feng Hao adalah Kaisar Agung sejati, dia masih perlu mendapatkan persetujuan dari penguasa Yama untuk mendapatkan kualifikasi tersebut. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memasuki menara melangkah abadi. Sekarang, kata-kata ejekan Feng Hao praktis membuat Tuan Yama marah. Bisa dibayangkan bahwa penguasa Yama tidak akan menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang. Saat diskusi di sekitar mereda, suasana langsung menjadi lebih khusyuk. Bahkan tekanan yang dipancarkan oleh Dewa Yama di menara melangkah abadi secara bertahap melemah. Semakin tenang suasananya, semakin takut orang-orang di sekitarnya. Ini adalah tanda murka Dewa Yama. Banyak orang menatap Feng Hao dengan simpatik. Mengesampingkan apakah dia benar-benar Kaisar Agung, bahkan jika memang demikian, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di tangan penguasa Yama. Kita harus tahu bahwa budidaya Dewa Yama tidaklah lemah. Di masa lalu, ada beberapa eksistensi Great Emperor Realem yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan langsung menyusup ke dalam Immortal Stepping Tower. Pada akhirnya, mereka kurang beruntung karena bertemu dengan Dewa Yama dan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Haha, aku, Tuan Yama, telah berada di menara pijakan abadi selama bertahun-tahun. Siapa yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Kamu yang pertama. Sebuah suara yang dipenuhi amarah bergema, seperti raungan. Banyak orang di sekitar Immortal Stepping Tower merasakan gendang telinga mereka sakit. Tuan Yama benar-benar marah. Karena provokasi dari kata-kata Feng Hao, Tuan Yama menjadi marah. Segera, sesosok tubuh keluar dari Immortal Stepping Tower. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Feng Hao, membawa aura menakutkan. Bertarung segera setelah mereka bertemu, dan Yan Jun dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengerutkan kening ketika dia merasakan niat membunuh yang intens. Dia mengambil kesempatan itu untuk melihat seperti apa rupa Yan Jun ini. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan ada bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Bagian atas tubuhnya telanjang, dan terdapat banyak bekas luka di atasnya. Ini adalah anugerah ilahi yang tinggi dan kokoh. Hanya dengan berdiri di depannya, dia memberikan tekanan yang mengejutkan. Tuan Yama menyerang dengan pukulan. Dia ingin memberi pelajaran pada pria aneh ini. Tidak disangka dia berani mengejeknya. Dia pasti lelah hidup. Menghadapi serangan Tuan Yama, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Tubuhnya tidak bergerak. Dia hanyalah kaisar tingkat atas. Tidak mungkin membuatnya mundur. Segera, di bawah tatapan heran orang banyak, Feng Hao bergerak. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan mendorongnya ke depannya. Itu ke arah tinju Tuan Yama. Apakah dia gila? Dia benar-benar berani menghadapi tinju Tuan Yama secara langsung. Ya Tuhan, dia pasti akan menyesali tindakan bodohnya. Penguasa Yama telah mengembangkan tubuh emas yang tak terkalahkan. Tubuh fisiknya sangat kuat. Siapa lagi yang bisa melawannya? Melihat pemandangan itu, mereka tidak tahan dan menutup mata. Mereka sangat jelas bahwa hasilnya sudah jelas. Tidak ada yang bisa menggunakan tubuh fisik mereka untuk melawan Dewa Yama kecuali budidaya mereka ditekan. Namun, setelah beberapa saat, mereka masih tidak mendengar teriakan apapun dari Feng Hao. Cukup banyak orang yang perlahan membuka mata dan memandang dengan bingung. Segera, mereka tercengang. Feng Hao menerima pukulan itu secara langsung. Pemandangan ini seperti keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Banyak orang bahkan tercengang. Seseorang sebenarnya telah melakukan sesuatu yang melebihi ekspektasinya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, telapak tangan Feng Hao langsung memegang tangan Tuan Yama. Anehnya, tubuh Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Bahkan kakinya seakan tumbuh di tanah. Tidak peduli seberapa kuat Yama Lord, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Belum lagi yang lain, bahkan Yama Lord sendiri sangat terkejut saat ini. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menerima pukulannya secara langsung. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Kaisar Agung biasa pasti tidak akan mampu menerimanya. Teknik budidaya yang ia kembangkan adalah dengan terus memperkuat tubuh fisiknya. Itu sudah cukup kuat. Setelah bergabung dengan Immortal Stepping Tower dan menerima bimbingan dari seorang ahli, tubuh emasnya yang tak terkalahkan menjadi semakin menakutkan. Bahkan beberapa guru surgawi kecil akan merasa pusing ketika mereka melihat Dewa Yama. Namun, adegan ini dipatahkan oleh Feng Hao hari ini. Dia hanya menggunakan tinju untuk menghadapinya. Apalagi dia terlihat sangat santai. Hal ini membuat Yama Lord hampir tidak dapat dipercaya. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Yama yang berdiri di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tubuh fisik yang cukup bagus. Namun, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk menghentikanku. Segera, saat paru kedua kalimatnya muncul, kekuatan Agung segera menyebar dari tubuh Feng Hao. Jangan lupa, jika kita membandingkan tubuh fisik, mungkin tidak ada yang lebih menakutkan daripada Feng Hao. Ketika Yama Lord mendengar ini dan melihat sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat, dia tahu bahwa semuanya tidak berjalan baik. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Feng Hao sudah mulai bergerak. Masih tidak bergerak satu langkah pun, kaki Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Namun, telapak tangan yang dia gunakan untuk memegang tinju Yama Lord terayun dengan keras. Karena dia sedang memegang tinju Yan Jun, Yan Jun segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan menarik tubuhnya ke depan saat Feng Hao melambaikan tangannya. Ledakan. Di tanah kosong tidak jauh dari Feng Hao, tubuh Yama Lord mendarat dengan keras di tanah. Sebuah lubang besar bahkan muncul, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Yama Lord sebenarnya dikalahkan. Terlebih lagi, dia dikirim terbang dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? 2.522 Yama Jun sebenarnya telah dikalahkan sedemikian rupa. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan cara yang bersih. Sungguh sulit dipercaya. Feng Hao dengan acu tak acu berbalik dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Yama. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia dengan lembut berkata, Awalnya, aku tidak ingin mempermalukanmu. Namun, kamu punya niat untuk membunuhku. Yan Jun berjuang untuk berdiri. Feng Hao tidak melukainya secara serius pada serangan sebelumnya. Dia hanya menggunakan teknik untuk meminjam kekuatan dari tubuh Yan Jun untuk mentransfer kekuatan besar yang telah dilepaskan Yan Jun ke dirinya sendiri. Huh, kamu memang punya beberapa kahlian. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk berpikir bahwa kamu bisa memasuki menara melangkah abadi seperti ini. Orang seperti apa Yama Jun itu? Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Segera, dia mengibaskan debu di tubuhnya dan dengan dingin menatap Feng Hao. Tekanan tak terlihat mulai menyebar dari tubuh Yama Jun. Dengan sangat cepat, Feng Hao menemukan bahwa cahaya kemasan samar mulai muncul di permukaan tubuh Yan Jun. Mengikuti kemunculan cahaya kemasan ini, seluruh tubuh Yan Jun tampak diselimuti semacam cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti patung. Tubuh emas tak terkalahkan. Kali ini, Yama Jun telah menggunakan kekuatan aslinya. Itu benar, ini adalah skill pamungkas Yama Jun yang terkenal, tubuh emas tak terkalahkan. Dikatakan bahwa setelah digunakan, kekuatan tubuh fisik seseorang akan mencapai batasnya. Keberadaan dengan level yang sama tidak akan mampu menggoyahkannya. Saat ini, banyak orang tahu bahwa Yan Jun akan menggunakan kekuatan penuhnya. Ada juga banyak orang yang secara sadar mundur untuk memberi mereka ruang yang cukup. Sudah lama sekali hal seperti ini tidak terjadi di menara pijakan abadi di kota Cakrawala Tinggi. Segera, masalah ini menyebar dengan cepat di kota Cakrawala Tinggi, menarik lebih banyak orang. Melihat Yama Jun, yang seluruh tubuhnya seperti patung emas, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun kultivasi Yama Jun sangat mirip dengan miliknya, tampaknya apa yang disebut tubuh emas tak terkalahkan ini sangat sulit untuk dihadapi. Karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Karena orang lain menindasnya, dia tidak akan menjadi Feng Hao jika dia terus menoleransinya. Salah satu aturan menara melangkah abadi. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan menderita akibat apapun. Namun, prasyaratnya adalah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Yan Jun dengan dingin. Setelah melepaskan tubuh emas tak terkalahkannya, tidak ada rasa takut sama sekali di hatinya. Itu hebat. Mendengar kata-kata Yan Jun, Feng Hao melepaskannya begitu saja. Karena dia tidak perlu menanggung konsekuensi apapun meskipun dia membunuhnya, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Dia hanya ingin memasuki menara melangkah abadi, tetapi Yan Jun ini keluar untuk menghentikannya tanpa alasan, dan bahkan ingin membunuhnya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Ledakan. Segera, Feng Hao memimpin serangan. Masih belum ada sedikitpun fluktuasi energi di dalam tubuhnya saat dia langsung menginjak tanah. Segera, tanah tampak bergetar saat ini. Pecahan batu menari-nari di udara, dan dalam sekejap, tubuh Feng Hao melesat seperti bola meriam. Kemanapun dia lewat, suara udara terkoyak terdengar. Karena Yan Jun terkenal dengan kekuatan fisiknya yang kejam, dan Feng Hao kebetulan tidak dapat menggunakan kekuatan murka surga, dia berencana memberi Yan Jun rasa obatnya sendiri. Tubuh fisikmu tirani, tapi aku lebih kuat. Saat tubuhnya bergerak, gelombang cahaya ilahi sembilan warna yang lemah muncul di permukaan tubuh Feng Hao. Dalam sekejap mata, tanda sembilan warna misterius menutupi tubuh Feng Hao. Misteri yang sunyi. Dalam sekejap, sepasang sayap besar tiba-tiba terbentang dari punggung Feng Hao. Dalam keadaan ini, kecepatan Feng Hao meningkat pesat, dan dia tampaknya telah berubah menjadi bayangan saat dia tiba di depan Yan Jun. Menghadapi serangan mendadak Feng Hao, Yan Jun sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kecepatan Feng Hao sepertinya meningkat. Huh, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepatnya kamu. Yan Jun segera meraung dengan suara rendah, dan seluruh tubuhnya menyerbu ke depan, berubah menjadi cahaya ilahi emas yang menyelaukan, dan langsung berbenturan dengan Feng Hao. Meskipun di matanya, Feng Hao tampaknya telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya, dia masih percaya bahwa itu tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat dia. Dengan tubuh emasnya yang tak terkalahkan, kecuali Feng Hao memiliki kekuatan yang luar biasa, mustahil baginya untuk mengalahkannya. Boom-boom-boom. Segera, kedua sosok itu sepertinya telah menghilang. Meskipun ada beberapa ahli yang hadir, mereka tidak dapat melihat kecepatan Feng Hao. Mereka hanya bisa melihat bayangan sembilan warna muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, disertai dengan suara tubuh yang bertabrakan seperti angin dan guntur. Bahkan kecepatan Yan Jun telah ditingkatkan hingga ekstrim. Keduanya bisa dikatakan berimbang. Saat mereka berdua bertarung, tidak hanya hal itu membuat seluruh kota Cakrawala Tinggi khawatir, bahkan beberapa ahli di Menara Melangka Abadi pun terkejut dengan gelombang energi tersebut. Apa yang terjadi di luar? Mungkinkah ada seseorang yang berani berperilaku kejam di kota Cakrawala Tinggi? Di pavilion Immortal Stepping Tower, seorang pria berwajah giyok dengan pakaian putih sedang memeluk dua wanita cantik. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan menanyakan ruang kosong di sampingnya. Sesaat kemudian, pria perlahan muncul di ruang itu. Seorang pria yang mengenakan pakaian hitam berlutut dengan satu kaki dan berkata, Tuan Muda, ada ahli tak dikenal yang ingin memasuki Menara Melangka Abadi, tapi Yan Jun sudah mulai bertarung dengannya. Oh, seorang ahli yang tidak dikenal. Dia bukan dari kota Cakrawala Tinggi. Mendengar perkataannya, orang yang disapa sebagai Tuan Muda memperlihatkan ekspresi keheranan. Ketertarikannya langsung terguncang saat dia bertanya, seberapa kuat orang itu. Mengapa Yan Jun yang kasar itu berkelahi dengannya? Bawahan ini tidak bisa melihatnya. Pria berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, sebelum menggelengkan kepalanya. Belum lagi Yan Jun, bahkan dia tidak bisa melihat budidaya Feng Hao. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, tapi ada banyak hal yang aneh di tahun ini. Bahkan Anda tidak dapat melihatnya. Ini akan menyenangkan. Pria berwajah giyok itu mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah memeluk kedua wanita cantik itu beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat betapa luar biasa ahli asing ini. Tidak akan mudah untuk memasuki menara melangkah abadi. 2523 Pada saat ini, di luar Immortal Stepping Tower, pertempuran antara Feng Hao dan Yan Jun masih berlangsung. Namun, hasil pertempuran akan segera diputuskan. Ini karena gerakan Yan Jun sepertinya melambat, seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di tubuhnya. Hah! Setelah serangan Yan Jun, dia tiba-tiba berhenti tidak jauh dari situ. Dia terengah-engah saat melihat Feng Hao, yang juga mengungkapkan dirinya. Jejak ketakutan melintas di matanya. Dalam bentrokan sebelumnya, dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan orang ini. Ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ditentukan berdasarkan situasinya saat ini. Setelah bertukar pukulan dalam jangka waktu tertentu, energi di dalam tubuhnya hampir habis seluruhnya. Namun, Feng Hao masih memiliki penampilan yang tenang dan tenang, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Melihat Yan Jun yang terengah-engah, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tubuh fisik Yan Jun memang sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan dibandingkan Yan Jun. Harus dikatakan bahwa Yan Jun memang memiliki beberapa kahlian. Namun, yang dia temui adalah Feng Hao. Jika dia tidak unggul dengan tubuh fisik terkuatnya, Yan Jun tidak akan menjadi ancaman sedikit pun bagi Feng Hao. Selanjutnya, dalam hal konsumsi energi, siapa yang bisa mengalahkan Feng Hao? Di dalam tubuh Feng Hao, ada tiga manik spiritual yang terus-menerus mengelilingi Feng Hao, memberinya energi yang cukup untuk terus bertarung. Tidaklah berlebihan sedikit pun untuk mengatakan bahwa jika Yan Jun terus menyerang dengan keras kepala, Feng Hao yakin seratus persen bahwa dia akan mampu mengalahkan Yan Jun sepenuhnya dalam sepuluh gerakan berikutnya. Huh! Yan Jun dengan dingin mendengus, tapi tidak mengatakan apapun. Kekuatan Feng Hao memang melebihi ekspektasinya. Namun, dia, Yan Jun, tidak boleh kehilangan muka, apalagi jika dia mengakui bahwa dia bukan tandingannya di depan begitu banyak orang di kota Cakrawala tinggi. Jika itu terjadi, maka nama Yan Jun tidak lagi layak disebut di kota Cakrawala tinggi. Ini belum berakhir. Apa yang bisa dibanggakan? Yan Jun meraung marah dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Bahkan jika dia dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Feng Hao, dia tidak akan mengakui bahwa dia lebih lemah dari Feng Hao. Huh! Bukankah ini hanya soal mengakui kekalahan? Kenapa repot-repot? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri? Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun karena kamu mendekati kematian. Tubuh Feng Hao langsung menghilang. Karena Yan Jun ini bertindak ceroboh, dia tidak perlu berbelas kasihan. Feng Hao samar-samar bisa merasakan bahwa tidak banyak energi yang tersisa di tubuh Yan Jun. Tubuh emas yang disebut tak terkalahkan itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yan Jun dalam sepuluh langkah. Sosok mereka bertabrakan lagi dan lagi, menyebabkan fluktuasi energi yang kuat meletus, mengubah ruang kosong di depan menara penginjak abadi menjadi reruntuhan. Langkah ke-9. Feng Hao tiba-tiba berteriak. Dari awal hingga sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan aura di tubuh Yan Jun berangsur-angsur menurun setelah gerakan ke-9. Dia memutuskan untuk menyerang dengan kecepatan kilat dan membunuh dengan satu pukulan. Berdengung. Udara mulai berdering terus-menerus, memancarkan riak energi yang sangat menakutkan. Tubuh Feng Hao langsung menghilang dari tempat aslinya. Kali ini, dia benar-benar menghilang. Ya, Yama Jun tiba-tiba terhenti saat dia terengah-engah dan mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa aura Feng Hao telah menghilang, dan bahkan dia tidak dapat merasakannya. Demikian pula, banyak orang di sekitar yang tercengang. Teknik rahasia macam apa ini? Dia benar-benar menghilang ke udara. Dia tidak mungkin melarikan diri, kan? Bagaimana mungkin, keluar dari kehampaan itu bagus, tapi seharusnya ada fluktuasi spasial. Namun, tidak ada fluktuasi energi saat ini. Seolah-olah dia langsung menghilang. Segera, gelombang diskusi terdengar di tengah kerumunan. Praktis tidak ada yang tahu bagaimana Feng Hao menghilang. Yan Jun tidak berpikir demikian. Feng Hao tidak lari. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dengan sempurna, sehingga mustahil bagi Yan Jun untuk mendeteksinya. Ketika Feng Hao muncul kembali, kemungkinan besar Feng Hao akan bersiap untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Yan Jun tidak santai sama sekali. Matanya juga terus-menerus menyapu sekeliling, mencoba menemukan jejak Feng Hao melalui fluktuasi spasial. Namun, semuanya sia-sia. Jika Feng Hao begitu mudah ditemukan olehnya, mengapa dia harus menyembunyikan dirinya dalam kehampaan? Sesaat kemudian, Yan Jun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri. Tanpa ragu, dia langsung melayangkan pukulan. Namun, tidak ada reaksi sedikitpun setelah pukulan tersebut dilempar. Bagaimana mungkin tidak ada reaksi apapun? Aku baru saja merasakannya dengan jelas. Yan Jun tiba-tiba merasa hal itu tidak terbayangkan. Dia jelas merasakan fluktuasi energi dari tempat itu. Itu sebabnya dia menyerang, tapi pada akhirnya, dia meleset. Kamu benar-benar tidak cukup pintar. Namun, pada saat ini, tawa ringan Feng Hao langsung terdengar di belakang Yan Jun. Segera, seluruh tubuh Yan Jun menegang di tempat seperti sepotong kayu. Ekspresi wajahnya hampir tak terbayangkan. Itu karena, saat ini, Feng Hao telah muncul di belakangnya. Selain itu, dia bisa merasakan telapak tangan Feng Hao menempel di punggungnya, dan ada energi yang tersembunyi dan agung. Dapat dikatakan bahwa selama Feng Hao menginginkannya, Yan Jun akan segera dibunuh. Anda. Saat ini, Yan Jun juga tidak tahu harus berkata apa. Metode Feng Hao terlalu misterius. Dia bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain muncul. Segera, dia mengerti bahwa fluktuasi energi dari sebelumnya hanya digunakan oleh Feng Hao untuk membingungkannya. Seperti dugaan Feng Hao, Yan Jun telah ditipu. Memanfaatkan momen saat Yan Jun menyerang, dia menurunkan kewaspadaannya. Itu sebabnya dia memilih untuk mengambil tindakan. Dan sekarang, dia berhasil. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Hanya saja kamu baru saja ingin membunuhku. Ini tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Tidak bagus, tidak bagus. Yan Jun langsung berteriak di dalam hatinya. Dia ingin langsung menghindar, tapi Feng Hao tidak memberinya kesempatan. Telapak tangannya sudah langsung terdorong keluar. Ledakan. 2524. Tiba-tiba, tubuh Yamajun jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Yamajun tidak lagi sempat berdiri. Karena pendaratan tubuh Yamajun, tanah tiba-tiba meledak dengan ledakan yang keras. Kali ini, banyak pembudidaya di kota Cakrawala Tinggi merasakan gelombang energi yang mengerikan, meski hanya berlangsung sesaat. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah saat debu beterbangan ke udara. Tubuh Yamajun mendarat dengan keras di tanah. Jubahnya compang kemping dan bahkan ada bekas darah di sana. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Yanjun, yang cukup terkenal di kota Cakrawala Tinggi, akan dengan mudah dikalahkan oleh Fenghao. Terlebih lagi, itu terjadi dalam satu gerakan. Apa orang itu masih manusia? Bahkan tubuh Yamajun terbuat dari baja. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Terengah-engah keheranan terdengar dari kerumunan. Dilihat dari penampilan Yamajun, mungkinkah dia sudah mati? Orang itu sebenarnya berani membunuh Yamajun. Orang-orang di Immortal Stepping Tower tidak akan melepaskannya begitu saja setelah membunuh Yamajun. Bukankah Yamajun mengatakan bahwa apapun yang terjadi, menara melangkah abadi tidak akan melanjutkan masalah ini? Apakah ini hari pertama mu keluar? Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun di permukaan, mereka masih bisa membunuhmu secara diam-diam. Segera, seseorang di sampingnya mencibir. Apakah orang yang mengatakan kata-kata seperti itu benar-benar berpikir bahwa Immortal Stepping Tower mudah untuk ditindas? Mendengar kata-kata orang banyak, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak akan membunuh Yamajun dengan kekuatannya. Dia hanya akan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Sekarang, apakah saya memiliki kualifikasi tersebut? Feng Hao berdiri tegak di udara, memandang Yamajun dari jauh, yang sedang berjuang untuk berdiri di tanah. Namun, luka di tubuhnya terlalu parah dan dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri lagi. Oleh karena itu, Yamajun tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan Feng Hao. Asteris tepuk-tepuk-tepuk Asteris Namun, pada saat ini, suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari Immortal Stepping Tower yang tenang. Hal itu langsung memecah kesunyian dan membuat banyak orang tercengang. Sebenarnya ada yang berani bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ya Tuhan, keberanian macam apa ini? Aku akan menjawabnya. Kamu berhak. Sebuah tawa terdengar di belakang Feng Hao. Feng Hao sedikit terkejut, tapi segera setelah itu, dia perlahan berbalik. Pada saat ini, seorang pria muda berjubah putih keluar dari Immortal Stepping Tower. Dia memiliki mahkota berbulu, wajah seperti batu giyok, dan mengenakan jubah putih. Dia bisa dikatakan ramah tamah dan tampan. Feng Hao sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba merasakan kewaspadaan di hatinya. Ini adalah nalurinya terhadap bahaya. Orang di depannya bisa saja membuatnya merasa terancam. Namun, dengan kultivasi Feng Hao saat ini, tidak banyak orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Hanya penguasa atau guru ilahi yang sempurna yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Bahkan beberapa guru ilahi tingkat menengah tidak dapat membuat Feng Hao merasa seperti ini. Terlebih lagi, mata Feng Hao sedikit menyipit saat dia menatap tajam ke arah pria berjubah putih dengan mahkota berbulu yang tiba-tiba muncul. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan aura lain yang samar-samar terlihat dari tubuhnya. Aura ini selalu ada di samping pria ini, tetapi bahkan Feng Hao pun tidak dapat melihatnya. Orang ini jelas tidak sederhana. Saat pria berjubah putih itu muncul, beberapa orang di sekitar Immortal Stepping Tower menghirup udara dingin. Jelas sekali bahwa identitas pria ini tidak lemah, bahkan bisa dikatakan memiliki latar belakang yang bagus. Tuan muda dari Menara Melangka Abadi, Yuehuang. Yang terpenting, dia punya identitas lain. Dia adalah putra kedua dari Master Sekte Puncak Lingxiao, Yuehuang. Karena itu juga ada rumor bahwa Puncak Lingxiao berada di belakang Menara Melangka Abadi. Siapa kamu? Feng Hao tidak mengetahui identitas orang di depannya. Segera, dia sedikit mengernyit dan bertanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun orang di depannya tetap tersenyum, aura misterius dan kabur di sekujur tubuhnya menyebabkan Feng Hao merasa sangat tidak nyaman. Ini karena Feng Hao tidak dapat melihatnya. Situasi seperti ini jarang terjadi. Feng Hao selalu menjauh dari hal-hal yang tidak dapat dilihatnya. Siapa saya? Menanggapi pertanyaan Feng Hao, pria berjubah putih dengan mahkota berbulu terkejut. Mengingat ketenarannya, sebenarnya ada seseorang yang tidak mengetahui siapa dirinya. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti bahwa ini mungkin pertama kalinya dia datang ke kota Ling Xiao. Saya Yue Huang, dan saya adalah pemilik Menara Melangka Abadi. Yue Huang. Ketika Feng Hao mendengar nama ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Segera setelah itu, dia memandang Yue Huang dengan ekspresi aneh. Nama belakangnya adalah Yue. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Yue Xin? Yang terpenting, apa yang disebut Menara Melangka Abadi ini sebenarnya dibuka olehnya. Dia sebelumnya pernah mendengar rumor bahwa Puncak Ling Xiao berada di belakang Menara Melangka Abadi. Dengan kata lain, posisi Yue Huang di Puncak Ling Xiao tidaklah lemah. Jadi Menara Melangka Abadi ini milikmu. Aku pasti buta. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Setidaknya, Yue Huang ini tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Kali ini, dia tidak menunjukkan ekspresi dingin. Seperti kata pepatah, seseorang tidak menamparkan wajah yang sedang tersenyum. Bolehkah saya tahu dari mana asal saudara? Ini adalah Puncak Ling Xiao, dan jika Anda tertarik untuk melihat Menara Melangka Abadi, saya akan dengan senang hati menyambut Anda. Yue Huang tersenyum ketika dia mulai menyelidiki orang di depannya. Kemunculan tiba-tiba seorang ahli membuat Yue Huang meningkatkan kewaspadaannya. Saya telah belajar dari guru saya sejak saya masih muda. Saya berasal dari Pegunungan Safage. Setelah beberapa pemikiran, Feng Hao dengan santai membuat identitas. Pegunungan Safage memang ada di dunia penglai, tapi sangat berbahaya, dan orang biasa tidak berani mendekatinya. Ekspresi Yue Huang sedikit membeku saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia secara alami tidak cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata Feng Hao, tetapi keduanya memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak saling mengekspos. Dari sudut pandang Kaisar Lei, Feng Hao belum pernah ke kota Cakrawala Tinggi sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di sini. Dia telah mendengar tentang Menara Melangka Abadi, jadi dia datang untuk melihatnya. Pada akhirnya, dia dihentikan oleh Yan Jun, dan mereka berdua mulai berkelahi. Namun, Yan Jun bukanlah tandingan Feng Hao. 2525 Akibatnya, Lei Huang sudah memperlakukan Feng Hao sebagai rekannya, meskipun aura Feng Hao hanya ada di alam Kaisar. Harus dikatakan bahwa Lei Huang cukup ahli dalam aspek ini. Dia benar-benar bisa melihat kultivasi Feng Hao yang sebenarnya dengan sekali pandang. Meski begitu, Kaisar Yue tidak meremehkannya. Karena dia dapat mengguncang Yamajun, yang merupakan guru ilahi, dengan kultivasinya di alam Kaisar, dia memiliki kultivasi yang sangat mengejutkan atau latar belakang yang tidak terduga. Kita harus tahu bahwa di dunia penglai, selain dua faksi penguasa, terdapat banyak ahli. Namun, selalu ada beberapa orang dengan bakat mengejutkan yang muncul di setiap generasi. Bahkan jika mereka tidak memiliki dasar dari dua faksi penguasa untuk membina mereka, mereka masih bisa berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak dan bahkan menertawakan dunia dengan bangga. Misalnya, Evil Immortal Sovereign, yang pernah menyebabkan ekspresi dua faksi penguasa berubah saat namanya disebutkan. Biasanya, kedua faksi penguasa tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung orang seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka terkadang berhubungan baik dengan orang seperti itu. Bagaimanapun, dia mewakili seorang ahli tertinggi. Siapapun akan bersedia membuat kesepakatan seperti itu. Jelas, Le Huang juga bingung dengan kata-kata Feng Hao. Dalam sekejap, Feng Hao telah menjadi murid ahli tertinggi di hati Le Huang, dan dia tidak bisa diremehkan. Namun, jika dia tahu bahwa identitas sebenarnya Feng Hao bukanlah seseorang dari dunia penglai, tetapi penguasa ras manusia di benua seratus ras, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Aku masih belum menanyakan namamu. Banyak pemikiran melintas di benak permaisuri Le. Dia memutuskan untuk berteman dengannya dan tidak menyinggung perasaannya jika dia bisa. Jika dia bisa menjalin persahabatan dengannya, itu mungkin bukan hal yang buruk baginya, atau bahkan seluruh Soaring Heaven Peak. Hao Feng. Feng Hao tersenyum tipis dan dengan santai membuat nama samaran. Lagipula, dia tidak bisa memberitahu Le Huang bahwa namanya adalah Feng Hao. Dengan begitu, meskipun Le Huang tidak mengetahui namanya, akan selalu ada seseorang yang mengenalinya. Bagaimanapun, masalah Lembah Suandao yang menderita kerugian besar secara diam-diam di benua seratus ras tidak diketahui banyak orang, tetapi sudah menyebar kedua organisasi hegemonik. Mengungkap identitasnya saat ini akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, terutama jika dia berasal dari Lembah Suandao. Meskipun Lembah Suandao tidak lagi menargetkan ras manusia dan Feng Hao karena kata-kata Tong Tian, dunia tidak sesederhana yang dia bayangkan. Demi keamanan, Feng Hao tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkap identitasnya. Jadi itu saudara Hao, karena kamu di sini, kenapa aku tidak membawamu ke menara melangkah abadi untuk melihatnya? Kaisar Le terkekeh. Ia merasa karakter Hao Feng cukup bagus, apalagi usia keduanya tidak terpaut terlalu jauh. Hal itu membuat Kaisar Le merasakan dorongan untuk mengenalnya lebih baik. Apakah begitu? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia mengungkapkan ekspresi sedikit bermasalah, tapi dia tidak setuju. Oh, apa yang dikhawatirkan saudara Hao? Dengan saya di sini, siapa yang berani menghentikan saudara Hao memasuki menara melangkah abadi? Le huang sedikit terkejut saat melihat ekspresi Feng Hao. Bukan itu. Feng Hao tersenyum dan menunjuk ke Yama Jun di dekatnya. Dia sudah terluka parah. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, mungkin ada dampaknya. Feng Hao sangat tidak jelas tentang hal ini. Sebenarnya, luka dalam Yama Jun hanya terlihat serius di permukaan. Kenyataannya, dia tidak terlalu kejam. Dia mengatakan ini terutama untuk menguji apakah permaisuri musik benar-benar tidak akan melanjutkan masalah ini atau tidak. Jika Yama Jun tidak melanjutkan masalah tersebut, maka Feng Hao merasa bisa berteman dengan le huang. Tetapi jika le huang menunjukkan ekspresi sedikit tidak senang, maka Feng Hao akan segera berbalik dan pergi. Bagaimanapun, selain penguasa, akan agak sulit bagi siapapun untuk menghentikannya di menara melangkah abadi. Mendengar kata-kata Feng Hao, le huang tertawa dan menggelengkan kepalanya. Keterampilan Yama Jun lebih rendah, tapi saudara Hao masih memiliki kebaikan di hatinya. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di menara melangkah abadi yang tidak bisa diselamatkan. Segera setelah itu, le huang melambaikan tangannya. Segera setelah itu, Feng Hao melihat riak muncul di ruang belakang le huang, dan sosok berjubah hitam muncul. Setelah sosok hitam itu muncul, dia menatap Feng Hao dalam-dalam, sebelum langsung menuju yama jun. Setelah memeriksa lukanya, dia mengangguk ke arah le huang, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Bawa dia ke dokter suan untuk memeriksanya. Setidaknya, tidak akan ada masalah. Le huang melambaikan tangannya dengan ekspresi yang sangat acuh-ta'acuh. Sejak le huang berkata demikian, sosok berjubah hitam itu segera membawa yama jun yang terluka parah ke dalam menara melangkah abadi. Dari saat dia muncul hingga dia menghilang, semua otot Feng Hao menegang. Dia akhirnya tahu dari mana perasaan ancaman itu berasal. Itu dari pria berjubah hitam itu. Saudara le, Ini dia. Feng Hao pura-pura bingung saat dia menyelidikinya. Eh, kamu tidak tahu. Le huang menepuk kepalanya. Segera setelah itu, dia ingat bahwa Feng Hao bukan dari kota Cakrawala Tinggi, jadi dia tidak tahu tentang ini. Karena itu, dia menjelaskan sambil tersenyum, dia adalah bayangan, bayangan milikku. Balasan le huang membuat Feng Hao bingung. Apa yang terjadi dengan bayangan? Apa yang disebut bayangan itu sebenarnya menimbulkan perasaan terancam. Meskipun pihak lain menyembunyikannya dengan sangat baik, Feng Hao masih merasakannya. Bagaimana seseorang dengan kultivasi seperti itu bisa bersedia menjadi bayangan orang lain? Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau mengubah pendapatnya tentang le huang. Jika bayangan saja begitu kuat, seberapa kuatkah dia? Puncak Cakrawala Tinggi memang merupakan negeri harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Ini benar-benar memperluas wawasanku. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Haha, Saudara Hao, karena kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya memperluas wawasan Anda. Le huang jelas sangat senang mendengar kata-kata Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Mereka berdua mengobrol dan tertawa ketika mereka memasuki Immortal Stepping Tower di bawah tatapan tercengang dari para pengamat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao benar-benar akan memasuki menara melangkah abadi, terutama di bawah kepemimpinan Le huang. Feng Hao tidak mengetahui identitas Le huang, tapi itu tidak berarti mereka tidak tahu. 2.526 Tentu saja, Feng Hao secara alami tidak tahu bahwa Le huang adalah orang yang akan menikahi Huang Fu Hushuang, dia juga tidak tahu bahwa Le huang adalah saudara laki-laki kedua Lesin. Dengan demikian, keduanya tidak mengetahui identitas masing-masing. Di bawah pimpinan Le huang, Feng Hao mengikutinya dari dekat ke menara melangkah abadi yang paling misterius di kota Cakrawala Tinggi. Selalu ada banyak teori tentang menara melangkah abadi di kota Cakrawala Tinggi, namun tidak ada satupun yang akurat. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Kaisar. Saudara Hao, kamu datang pada waktu yang tepat. Ada lelang bulanan di Immortal Stepping Tower hari ini. Biarkan aku mengajakmu berkeliling. Le huang tersenyum sambil berjalan di depan. Lelang, ekspresi bingung muncul di wajah Feng Hao. Mengapa akan ada lelang di Immortal Stepping Tower? Oh, begini. Semua ahli di menara melangkah abadi adalah eksistensi di atas alam Kaisar. Pada hari ini setiap bulan, akan ada lelang bagi banyak ahli untuk berinteraksi satu sama lain. Jika mereka ingin menemukan sesuatu, mereka seharusnya bisa menemukannya di Immortal Stepping Tower. Le huang menjelaskan dengan tidak lambat atau lambat. Setelah mendengar jawaban ini, Feng Hao agak heran di dalam hatinya. Menara melangkah abadi memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dari nada bicara le huang, tampaknya menara melangkah abadi memang memiliki banyak ahli. Namun, tidak ada yang tahu persis berapa jumlahnya. Namun, seluruh menara pijakan abadi didukung oleh puncak cakrawala tinggi. Bisa dibayangkan bahwa para ahli ini setara dengan puncak cakrawala tinggi. Kekuatan hegemonik memang memiliki dasar yang menakutkan. Jika bukan karena perjalanannya ke kota cakrawala tinggi, Feng Hao tidak akan tahu bahwa ada kekuatan yang begitu kuat di kota itu. Meskipun para ahli ini tidak secara langsung berasal dari puncak cakrawala tinggi, mereka dapat digunakan sebagai bentuk pencegahan. Pada saat ini, Feng Hao samar-samar mulai memahami makna dibalik keberadaan Immortal Stepping Tower. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi keberadaan menara melangkah abadi. Orang yang menciptakan apa yang disebut Immortal Stepping Tower ini kemungkinan besar bukan orang biasa. Kamu dapat memandang menara loncatan abadi sebagai sebuah organisasi. Namun, tidak ada aturan dalam organisasi tersebut, dan organisasi tersebut tidak termasuk dalam faksi manapun. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup atau membayar harga yang sesuai, kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan. Inginkan di Immortal Stepping Tower. Permaisuri Yue tersenyum dari depan dengan bangga dengan suaranya. Mungkinkah menara melangkah abadi ini didirikan olehmu? Mata Feng Hao berbinar dan dia segera menatap musik huang. Jika dialah yang mengemukakan ide ini, maka dia harus memandang musik huang sedikit lebih tinggi. Haha, aku tidak begitu berbakat. Hanya saja kakakku memberiku ide, lalu aku mendapatkan ide ini. Aku tidak menyangka ide itu benar-benar berhasil. Kaisar musik menganggupkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi rasa bangga. Menara melangkah abadi adalah salah satu hal yang paling dia banggakan. Mampu mengumpulkan begitu banyak ahli juga merupakan sarana baginya. Jadi begitu, Feng Hao dikejutkan oleh kilasan pemahaman, tapi dia menjadi lebih berhati-hati di dalam hatinya. Kaisar musik ini mungkin bukan orang biasa. Untuk dapat mendirikan menara loncatan abadi, selain mendapat dukungan dari raksasa seperti Puncak Ling Xiao, hal itu juga membutuhkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Dibandingkan dengan cunsuan dari organisasi abadi, mereka mungkin tidak berada pada level yang sama. Nama menara melangkah abadi tidak buruk. Feng Hao terkekeh. Ada beberapa makna tersembunyi dalam kata-katanya, yang secara alami dapat diketahui oleh Kaisar musik. Namun, dia hanya terkekeh dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sejak Feng Hao memasuki menara menginjak abadi, apa yang muncul di depannya adalah sebuah tangga panjang. Feng Hao merasakan fluktuasi spasial yang kuat di tangga, dan dia sedikit terkejut sejenak. Tak lama setelah itu, riak muncul di ruang tidak jauh dari Feng Hao. Tiba-tiba, sesosok tubuh melayang di udara dan muncul di tangga. Segera setelah itu, pakar lainnya muncul satu demi satu. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa posisi masing-masing ahli di tangga berbeda. Beberapa lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Situasi ini juga membuat Feng Hao merasa aneh. Ada apa? Mungkinkah kamu memperhatikan sesuatu? Kaisar musik memimpin Feng Hao menaiki tangga langkah demi langkah. Setiap kali seorang ahli muncul, mereka dengan hormat menganggup ke arah kaisar musik. Tangga ini jelas tidak biasa. Tangga ini memiliki fluktuasi spasial yang sangat stabil, dan mungkin ada sesuatu yang misterius tentang posisi kemunculan orang-orang ini. Feng Hao menyelidiki. Dia juga tidak bisa melihat melalui misteri tangga tersebut, tetapi dia secara tidak sadar merasakan bahwa ada banyak formasi spasial di tangga tersebut. Haha, saudara Hao memang orang yang pintar. Setelah bertahun-tahun, hanya kamu yang bisa mengatakan bahwa tempat ini luar biasa hanya dengan sekali pandang. Mendengar jawaban Feng Hao, Lehuang tertawa terbahak-bahak, seolah telah menemukan orang kepercayaan. Ayo, lihat lebih dekat. Faktanya, ada formasi spasial di setiap tangga, serta nomor aneh. Kaisar musik tampaknya sangat bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Dia segera menjelaskan secara detail kepada Feng Hao. Mengikuti pengingat Lehuang, Feng Hao menundukkan kepalanya dan melihat ada formasi spasial yang sangat mendalam di setiap tangga. Selain itu, ada rune aneh dan misterius di samping formasi. Setelah melihat puluhan anak tangga, Feng Hao menemukan bahwa tidak satupun dari rune aneh dan misterius itu terulang. Saya harap saudara Lehuang dapat memberi pencerahan kepada saya. Ketertarikan Feng Hao terguncang. Dia bisa melihat ada sesuatu yang tidak biasa pada tangga itu, tapi dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Bagaimanapun, dia tidak memiliki sarana yang luar biasa. Haha, ahli yang bergabung dengan menara melangkah abadi akan menerima lencana. Lencana itu terikat pada formasi spasial di setiap tangga. Selama kamu berada di kota Cakrawala tinggi, kamu dapat kembali ke sini kapan saja. Rune itu, di dalam istilah yang lebih sederhana, setara dengan kode seseorang. Tentu saja, semakin tinggi tangga, semakin menakutkan kekuatan orang tersebut, Music Emperor menjelaskan sambil tersenyum. 2527 Memikirkan hal ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Lebih dari seratus ahli di atas alam Kaisar Agung. Menara melangkah abadi sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan dengan dukungan dari puncak Ling Xiao, kekuatan ini masih terlalu kuat. Jika dia tidak memasuki menara melangkah abadi, dia tidak akan tahu bahwa ada fondasi yang begitu menakutkan. Le Huang telah memperhatikan perubahan ekspresi Feng Hao. Ketika dia melihat ekspresi wajah Feng Hao, dia terkekeh, kamu terlalu memikirkannya. Ada total 120 langkah, tetapi tidak setiap langkah memiliki ahli yang sesuai. Selain itu, ada ahli dari puncak Ling Xiao atau yang mendalam. Lembah Dao Feng Hao langsung mengerti apa yang dibicarakan Le Huang dan dia menghela nafas lega. Jadi itulah masalahnya. 120 langkah itu belum terisi penuh, tetapi Feng Hao menduga seharusnya ada tidak kurang dari seratus ahli. Meskipun ada ahli dari puncak Ling Xiao dan Lembah Dao yang mendalam, itu tetap merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Apakah tidak ada ahli dari klan penjaga? Feng Hao bertanya dengan santai. Dia telah mendengar tentang klan penjaga dari percakapan penguasa primordial dan yang lainnya selama kekacauan di tanah terlarang. Dia tahu bahwa klan penjaga adalah kekuatan tersembunyi di dunia penglai, dan itu adalah eksistensi yang hidup berdampingan dengan dua kekuatan penguasa. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ya, kamu tahu tentang klan penjaga. Permaisuri Le sedikit terkejut. Mereka yang mengetahui tentang klan pelindung tidaklah mudah. Ketika Feng Hao pulih dari keterkejutannya, dalam hati dia mengutuk bahwa dia telah membiarkan kucing itu keluar dari tas. Sambil berpikir, dia memperlihatkan ekspresi santai dan berkata, Tuhanku pernah mengatakan kepadaku bahwa ada eksistensi yang disebut klan penjaga di dunia penglai. Dikatakan bahwa mereka tidak lebih lemah dari lembah dao yang mendalam dan Ling Xiao puncak. Jawaban ini bisa dikatakan tanpa celah. Bahkan jika Le Huang mempunyai kecurigaan, dia tidak bisa mengungkapkannya. Saat ini, Le Huang yakin latar belakang Feng Hao jelas tidak sederhana. Atau lebih tepatnya, master di belakangnya pastinya sangat terkenal, tapi Feng Hao sengaja menyembunyikannya. Le Huang tidak melanjutkan masalah identitas Feng Hao. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Jika Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, maka Le Huang tidak akan melanjutkan masalah ini. Lebih baik mengikuti arus. Paling tidak, dia bisa berteman dengan Feng Hao. Le Huang terkekeh dan berkata, para ahli dari klan penjaga biasanya tidak keluar kecuali ada sesuatu yang penting. Secara umum, dunia hanya tahu tentang lembah dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao. Mereka tidak tahu apapun tentangnya. Klan penjaga. Menilai dari nada bicara kakak Le, aku yakin posisi kakak Le di puncak langit melonjak tidaklah buruk, bukan? Feng Hao secara tidak sengaja bertanya. Dia mencoba menyelidiki identitas Le Huang. Saya yakin status saudara Le di puncak Ling Xiao tidaklah buruk, bukan? Feng Hao secara tidak sengaja bertanya. Dia mencoba menyelidiki identitas Le Huang. Faktanya, meskipun Feng Hao tidak bertanya, dia masih bisa mengetahui identitas Le Huang ketika dia bertemu Le Xin beberapa hari kemudian. Berbeda dengan Feng Hao, Le Huang tidak terus menyembunyikan identitasnya. Lagipula, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Selama seseorang keluar dan dengan santai bertanya siapa Le Huang, dia yakin akan ada banyak orang yang akan memberitahunya. Le Huang tersenyum. Berbeda dengan Feng Hao, dia tidak terus menyembunyikan identitasnya. Lagipula, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Selama dia keluar dan bertanya siapa Le Huang, dia yakin banyak orang akan memberitahunya. Mendengar jawaban Le Huang, tubuh Feng Hao tiba-tiba menegang. Namun, dia segera pulih. Meski ekspresinya tidak berubah, hatinya kacau. Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, Kaisar Le sebenarnya adalah saudara laki-laki Le Xin. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengalami banyak masalah. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Feng Hao merasa sangat berkonflik. Namun, tidak pantas baginya untuk bertanya. Pernikahan yang disebutkan Huang Fu Wushuang adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh kedua raksasa itu. Jika dia menanyakannya, pasti akan menimbulkan kecurigaan Le Huang. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Pada saat ini, Feng Hao sangat berkonflik. Namun, tidak pantas baginya untuk menanyakan hal itu karena pernikahan yang disebutkan Huang Fu Wushuang adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh kedua tuan itu. Jika dia menanyakan hal itu, pasti akan menimbulkan kecurigaan Permaisuri Le. Satu-satunya cara untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini adalah dengan bertanya pada Le Xin. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Feng Hao hanya bisa menghela nafas. Dunia ini sungguh kecil. Tidak disangka dia akan bertemu Le Huang. Bukan hanya dia saudara laki-laki Le Xin, tetapi kemungkinan besar dia juga akan menjadi orang yang menikahi Huang Fu Wushuang. Apa yang salah? Le Huang bertanya dengan bingung. Dia melihat ekspresi rumit di wajah Feng Hao dan juga bingung. Tidak, tidak apa-apa. Jadi kakak Le adalah putra dari ketua sekte puncak Ling Xiao. Pantas saja kau begitu cakep. Seperti kata pepatah, harimau ganas tidak memiliki anak anjing. Benar-benar mengagumkan. Pada saat ini, Feng Hao juga dengan cepat sadar kembali dan sepenuhnya menyembunyikan pikiran di dalam hatinya. Haha, itu bukan apa-apa. Le Huang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat ini, mereka berdua sudah mencapai titik tertinggi tangga. Berdiri di sana, dia melihat ke bawah. Tangga ini memiliki 120 lantai. Bisa dikatakan sangat tinggi. Saat Feng Hao berdiri di sana, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat menara melangkah abadi yang sebenarnya. Permaisuri musik tertawa dan menepuk bahu Feng Hao. Kemudian, pancaran cahaya ilahi warna-warni perlahan muncul di tangan permaisuri musik. Saat cahaya ilahi secara bertahap menyelimuti tangan Le Huang, tangannya terbelah di kehampaan di depannya. Sesaat kemudian, pusaran terbentuk di ruang yang robek. Ternyata, pusaran tersebut merupakan titik perpindahan spasial yang menuju ke tempat lain. Berdiri di samping, Feng Hao sedikit heran. Dia tidak menyangka menara melangkah abadi memiliki fondasi seperti itu. Namun, mustahil bagi orang biasa untuk mencapai prestasi seperti itu. Bahkan penguasa biasa pun dapat dengan jelas membayangkan berapa banyak upaya yang dilakukan untuk pembangunan menara melangkah abadi. Namun, susunan spasial dari tangga 120 lantai dan formasi teleportasi spasial di depan mata Feng Hao berada di luar pengetahuan orang biasa. Dapat dikatakan bahwa meskipun Feng Hao melakukannya, mustahil baginya untuk melakukannya. 2528 Ketika Feng Hao melangkah ke pusaran spasial, dia langsung merasakan getaran. Namun, perasaan itu dengan cepat menghilang, dan sesaat kemudian, Feng Hao mendapati dirinya berdiri di tanah sekali lagi. Dia perlahan membuka matanya, dan yang masuk ke matanya adalah sebuah alun-alun besar. Itu seperti arena pertarungan di dunia sekuler, dan ada banyak kursi di sekitarnya. Di tengah alun-alun, ada sebuah platform yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi tujuh warna. Tempat di mana Feng Hao mendarat secara mengesankan berada di puncak. Dia berdiri di bagian paling atas, melihat ke bawah ke tempat yang besar itu. Dia menghela nafas dalam hatinya. Memang ada banyak misteri di dalam Immortal Stepping Tower. Tidak kusangka dia bisa menyembunyikan tempat seperti itu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat duduk. Pelelangan akan segera dimulai, dan kamu bahkan mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di dunia sekuler. Titik-petik 2 Le Huang tersenyum misterius. Mendengar itu, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengikuti Le Huang mencari tempat duduk. Saat ini, semakin banyak laza muncul di tempat ini. Setiap kali lelang diadakan, para ahli dari Immortal Stepping Tower akan muncul. Misalnya, jika mereka telah memperoleh sesuatu dan ingin menukarnya, atau jika mereka membutuhkan sesuatu dan ingin melihat apakah ahli lain dapat memperolehnya, kemudian mereka akan melakukan pertukaran dengan mereka. Kaisar Le perlahan menjelaskan. Itu tidak terlalu buruk. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia benar-benar merasa ini adalah ide yang bagus. Ada begitu banyak ahli di dunia. Terkadang, jika mereka kekurangan sesuatu untuk memurnikan pil, atau jika mereka menemui hambatan, mereka memerlukan sesuatu yang lain. Mereka bisa menukarnya di sini. Harus diketahui bahwa keberadaan seperti mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Namun, segalanya berbeda dengan Immortal Stepping Tower. Ini memungkinkan banyak ahli yang tidak dikenal dan tidak dikenal untuk membentuk koneksi. Ini adalah sesuatu yang kecerdasan Kaisar Le tidak bisa tidak dipuji. Dia sebenarnya bisa memikirkan hal ini. Haha, itu semua berkat adik perempuanku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa memikirkan hal ini. Le Huang tertawa. Ketika dia berbicara tentang adik perempuannya, ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Aku yakin adik perempuanmu pasti gadis yang cerdas. Feng Hao juga tersenyum. Le Xin memang gadis yang cerdas hingga bisa memikirkan cara seperti itu. Tentu saja, haha, apakah kamu ingin aku membawamu menemui adik perempuanku nanti? Kata permaisuri musik dengan santai. Namun, kata-katanya menyebabkan hati Feng Hao bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik? Dia awalnya berencana untuk bertemu Le Xin di pegunungan hantu beberapa hari kemudian. Jika dia bisa bertemu Le Xin sebelumnya dan pergi ke sana secara terbuka, itu hanyalah sesuatu yang tidak bisa dia minta. Tentu, aku benar-benar ingin melihat tiga kepala dan enam lengan seperti apa yang dimiliki wanita luar biasa ini hingga bisa memikirkan hal seperti itu. Feng Hao pun langsung menyetujuinya. Tentu, tidak masalah. Aku akan mengajakmu menemui adikku setelah pelelangan berakhir. Le Huang mengangguk. Faktanya, dia punya pemikirannya sendiri. Jika dia bisa lebih dekat dengan Feng Hao melalui adik perempuannya, itu bukanlah hal yang buruk. Adikku, aku yakin kamu tidak akan patuh. Bukannya aku memintamu mengorbankan tubuhmu atau apapun. Itu hanya kenalan biasa, gumam Le Huang dalam hatinya. Feng Hao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi hatinya tiba-tiba menjadi ceria. Ini hanyalah yang terbaik dari kedua dunia. Dia yakin bahwa dia akan segera bisa melihat Le Xin. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Jika mereka tahu apa yang dipikirkan pihak lain, mereka mungkin akan tercengang. Le Huang tidak pernah menyangka Feng Hao akan memiliki desain pada adik perempuannya. Pada saat ini, seiring semakin banyaknya ahli yang muncul, Feng Hao dan Le Huang berhenti berbicara dan lingkungan sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Gu Yi dari Lembah Suandao sebenarnya muncul di sini. Yang membuat Feng Hao semakin terkejut adalah ketika dia melihat Yan Jun muncul, ekspresi seolah-olah dia melihat hantu muncul di dalam hatinya. Saat dia menyerang Yan Jun tadi, dia seharusnya terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Mengapa dia pulih dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, wajahnya tampak jauh lebih pucat dan langkah kakinya terasa ringan. Tampaknya dia tidak mengalami cedera serius. Seiring dengan perhatian Feng Hao, Yan Jun juga merasakan kehadiran Feng Hao. Segera, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Feng Hao. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tampak sangat malu saat dia buru-buru mencari tempat untuk duduk. Melihat ekspresi Feng Hao, Le Huang bertanya dengan bingung, ada apa? Bukankah seharusnya Yan Jun terluka parah? Kenapa dia? Feng Hao menoleh dan bertanya dengan bingung. Dia paling jelas tentang kekuatan yang dia gunakan saat menyerang, tapi pemandangan aneh telah terjadi. Oh, kamu sedang membicarakan tentang luka Yan Jun. Mendengar pertanyaan Feng Hao, Kaisar Le segera memahami apa yang sedang terjadi dan tertawa, itu karena Dr. Suan. Dr. Suan, Feng Hao sedikit terkejut, wajahnya semakin dipenuhi kebingungan. Mata Le Huang berbinar dan dia menunjuk ke arah tertentu. Dengar, itu Dr. Suan. Aku akan memperkenalkannya kepadamu nanti. Orang itu memiliki temperamen yang agak eksentrik, dan kadang-kadang bahkan aku tidak mampu memprovokasi dia. Segera, Feng Hao melihat ke arah yang ditunjuk Le Huang dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan selangkah demi selangkah. Tampaknya ia sudah cukup tua, namun kemanapun ia lewat, para ahli yang duduk akan berdiri dan pergi untuk mendukungnya. Namun, lelaki tua itu tidak memperhatikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan menemukan tempat untuk duduk. Le Huang mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu melihatnya? Dia adalah orang tua yang eksentrik. Namun, keterampilan medisnya tidak bisa dianggap enteng. Selama kamu belum mati dan masih memiliki satu nafas tersisa, kamu akan melakukannya. Hidup dan menendang tangannya. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menjawab pertanyaan Le Huang, karena dia merasakan fluktuasi energi yang sangat lemah datang dari tubuh lelaki tua yang dikenal sebagai Xuanyi ini. Namun, fluktuasi energi ini sangat familiar baginya. 2529 Kemunculan tiba-tiba Dr. Xuanyi membuat Feng Hao lebih berhati-hati. Kemungkinan besar Dr. Xuanyi memiliki manik spiritual pada dirinya, yang merupakan sesuatu yang telah diacari selama ini. Pada saat yang sama, Dr. Xuanyi dapat merasakan gelombang energi samar dari manik spiritual di tubuh Dr. Xuanyi. Namun, menilai dari situasi saat ini, Dr. Xuanyi belum merasakan manik spiritual di tubuh Feng Hao, yang membuat Feng Hao menghela nafas lega. Tunggu sebentar, aku mungkin harus menyelidiki situasi orang tua ini. Mutiara spiritual. Feng Hao berpikir dalam hatinya. Bagi dia saat ini, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak mutiara spiritual, budidayanya mungkin akan meningkat lebih cepat. Praktis mustahil bagi keberadaan Kaisar Realem biasa untuk dengan cepat naik ke alam master ilahi dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak mungkin tanpa budidaya selama puluhan tahun. Namun, Feng Hao berbeda. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa mendapatkan lebih banyak manik spiritual, budidayanya akan meningkat. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia mengumpulkan semua manik spiritual. Baiklah, apa yang kamu pikirkan? Lelang akan dimulai. Pada saat ini, Lehuang menepuk bahu Feng Hao, membuat Feng Hao kembali sadar. Feng Hao tertegun sejenak, tapi dia juga kembali sadar. Dia tersenyum dan melihat ke platform di tengah. Saat ini, seorang wanita berpakaian merah muda muncul di peron. Sosoknya sangat indah dan montok, dan dia sangat menawan. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat darah seseorang mendidih. Menara melangkah abadi sungguh mengesankan. Hanya wanita ini saja yang kemungkinan besar berasal dari luar biasa. Feng Hao sedikit memfokuskan pandangannya, sebelum dia tersenyum dan berkata, Ha ha, kakak Hao memiliki mata yang bagus. Dia adalah salah satu dari sedikit kecantikanku. Tingkat kultivasinya berada di alam master ilahi, dan dia adalah wanita dari klan rubah iblis. Dia sangat menawan. He he, Lehuang tersenyum vulgar, memperlihatkan ekspresi, kamu tahu maksudku. Feng Hao tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Kaisar Le mempunyai hobi seperti itu. Sepertinya dia punya cukup banyak teman wanita. Tentu saja, kedua orang ini bisa dianggap sebagai roh yang sama. Tidak mengherankan jika mereka rukun saat bertemu. Keduanya memiliki banyak wanita kepercayaan. Belum lagi Feng Hao, dia bahkan tidak bisa menghitungnya dengan satu tangan. Di luar juga ada beberapa perempuan yang hubungannya tidak jelas. Baiklah semuanya, saya tidak akan banyak bicara tentang acara hari ini. Mari kita lihat item Le Lang pertama. Pada saat ini, wanita berbaju merah muda juga berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Setelah mendengar suaranya, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Wanita ini memang tidak sederhana. Hanya suaranya saja yang mengandung semacam pesona. Ini bukan perbuatan pihak lain. Kemungkinan fisiknya unik. Bahkan jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia masih bisa mencapai efek seperti itu. Saat ini, wanita itu juga bertepuk tangan. Riak samar perlahan muncul di ruang di sampingnya, dan segera setelah itu, sebuah benda yang dibungkus kain merah muncul. Kristal Ki Misterius Merah, kristal yang berisi kehendak api yang berkobar. Jika ada orang di sini yang mempraktikkan metode Ki Atribut Api, itu mungkin memiliki efek yang ajaib. Mengikuti kemunculan item ini, dia perlahan menjelaskan. Saat item ini muncul, langsung menarik perhatian beberapa ahli. Bahkan Feng Hao pun tercengang. Bahkan dia hanya pernah mendengar tentang kristal Ki Merah Misterius. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dikabarkan bahwa itu adalah sejenis kristal yang terkondensasi di kedalaman dunia magma. Isinya inti dari hukum api. Jika seorang ahli yang mempraktikkan metode Ki Atribut Api mendapatkannya, mereka mungkin dapat menggunakannya untuk membuat terobosan. Saya menginginkannya. Saya juga. Monster tua beralis putih, bukankah kamu melatih atribut tes? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak peduli padaku? Tidak bisakah aku memberikannya kepada muridku? Pada saat itu, ketika wanita berbaju kasa merah muda mengumumkan informasi barang tersebut, orang-orang di bawah juga mulai menawarnya. Untuk beberapa saat, terjadi perdebatan sengit. Eh, mata uang apa yang digunakan dalam pelelangan di sini? Tanya Feng Hao dengan bingung. Jarang sekali orang-orang ini menyatakan menginginkannya, tetapi mereka tidak menyebutkan harganya. Haha, mereka semua menggunakan barang untuk ditukar, jadi mereka tidak membutuhkan mata uang apapun. Lehuang tertawa dan menjelaskan, ambil contoh ahli yang memiliki kristal Ki Misterius Merah ini. Dia akan memberikannya kepada menara melangkah abadi untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, dan menara melangkah abadi akan melelangnya. Jika ahli lain membutuhkannya, mereka akan mengambil sesuatu yang bernilai sama untuk ditukar dengan Immortal Stepping Tower. Secara alami, item tersebut akan menjadi milik siapapun yang mengeluarkan item dengan nilai tertinggi. Mendengar penjelasan Lehuang, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Jadi itulah masalahnya, dan dia semakin mengagumi ide Lesin. Mungkin hanya Lesin yang bisa menemukan metode seperti itu. Meskipun jarang, tidak diragukan lagi ini adalah metode terbaik bagi para ahli di level kita. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghela nafas. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka tidak lagi mengejar kekayaan. Yang mereka kejar adalah kekuatan yang dahsyat. Jika mereka ingin memiliki kekuatan yang kuat, mereka harus menggunakan beberapa harta alam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Memang benar, alasan mengapa menara melangkah abadi dapat menarik begitu banyak ahli sebagian besar terkait dengan hal ini. Kaisar Leh tersenyum bangga. Kalau tidak, bagaimana menara penginjak abadi bisa mengumpulkan begitu banyak ahli? Itu semua karena alasan ini. Pada akhirnya, kristal ki misterius merah dilelang oleh Kaisar Agung. Kemungkinan barang yang dia keluarkan adalah yang paling berharga, dan Immortal Stepping Tower memberikannya kepadanya. Baiklah, mari kita lanjutkan ke item kedua. Kabarnya itu adalah tablet batu dari luar angkasa. Segera, wanita berbaju pink terus memperkenalkan hal kedua. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, bahkan ketertarikan Feng Hao pun terguncang. Melampaui surga. Dengan sangat cepat, ruang di samping wanita berbaju merah muda itu beriak, dan sesaat kemudian, sebuah tablet batu yang tingginya kira-kira setengah dari tinggi seseorang muncul di hadapan semua orang. Namun, yang mengejutkan Feng Hao adalah item ini tidak menarik minat para ahli yang hadir. Feng Hao sedikit mengernyit dan memfokuskan pandangannya. Dia dengan mudah melihat tanda di tablet batu. Tubuh Feng Hao gemetar seperti di sambar petir. Dia tercengang. 2.530. Perasaan seperti ini menyebabkan beberapa riak muncul di hati Feng Hao. Saat dia melihat tablet batu itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya menyapu kerumunan yang hadir dan dia menyadari bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang tertarik dengan tablet batu ini. Faktanya, tidak ada satupun orang yang bersedia menawarnya. Saudara Le, dari mana asal usul benda ini? Feng Hao menekan kegembiraan di hatinya dan perlahan berbalik untuk melihat Le Huang. Ya, Saudara Feng sepertinya tertarik dengan hal ini. Le Huang memandang Feng Hao dengan heran. Tablet batu ini telah berada di Immortal Stepping Tower selama lebih dari satu dekade, tetapi tidak ada yang berhasil mengetahui apa itu. Pada akhirnya, itu jatuh ke keadaan di mana tidak ada yang tertarik. Setiap kali di lelang, hanya akan dikeluarkan untuk diinterogasi secara simbolis. Saya sedikit tertarik, tapi sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang tertarik dengan tablet batu ini. Feng Hao merenung sejenak, tapi dia tidak mengungkapkan keinginan untuk mendapatkannya. Seperti ini, tablet batu ini ditemukan oleh salah satu ahli menara melangkah abadi milikku di kedalaman pegunungan. Tanda di atasnya semuanya tidak dapat dipahami, dan bahkan beberapa kakek tua dari puncak langit tinggi tidak dapat memahaminya. Mencari tahu. Kemudian, seseorang menyimpulkan bahwa tablet batu ini berasal dari luar angkasa, dan tidak ada di dunia penglai. Le Huang menggelengkan kepalanya. Jadi begitu, aku ingin tahu apa yang diperlukan untuk mendapatkan barang seperti itu. Feng Hao merenung sejenak sebelum dia bertanya. Lagi pula, dia juga tertarik dengan masalah ini. Jika ada dorongan, dia bisa meminta penguasa primordial dan yang lainnya untuk mempelajarinya. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menemukan sesuatu. Kamu sebenarnya tertarik dengan hal ini? Tidak ada gunanya. Kaisar Le memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh. Tablet batu ini telah ditinggalkan di menara penginjak abadi selama lebih dari satu dekade, tetapi Feng Hao menyukainya begitu dia tiba. Mungkinkah Feng Hao tahu asal usulnya? Feng Hao segera merasakan ada yang tidak beres saat melihat ekspresi Le Huang. Le Huang terlalu tajam. Meskipun dia tidak mengatakan apapun di permukaan, dia sepertinya merasakan sesuatu secara samar-samar. Itulah sebabnya kecurigaannya muncul. Hati Feng Hao menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, Tuhanku suka mempelajari hal semacam ini. Jika saya dapat membawanya kembali dan benda itu jatuh ke tangannya, saya mungkin dapat melihat sesuatu. Jika saya benar-benar tidak dapat melihatnya, maka saya biarkan saja dia bersenang-senang. Jadi begitu, saat itulah Kaisar Le merasa lega. Tidak aneh jika beberapa pakar generasi tua memiliki hobi yang aneh. Demi menjalin hubungan baik dengan Feng Hao, Kaisar Le dengan murah hati berkata, Tablet batu ini tidak seberapa. Jika saudara Hao tidak keberatan, saya dapat memberikannya langsung kepada Anda. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerima hadiah tanpa melakukan apapun. Bagaimana kalau begini, saya akan mengambil sesuatu dan melihat apakah saya bisa membuat kesepakatan dengan Immortal Trading Tower. Apakah kamu tidak memperlakukanku sebagai teman? Kamu hanyalah pecahan batu, apa gunanya berbicara denganku? Kaisar Le sama sekali tidak senang. Dia berpikir bahwa Feng Hao ini benar-benar cerdas. Namun, Feng Hao tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Setidaknya, dia masih belum mengetahui apakah Kaisar Le lah yang memiliki aliansi pernikahan dengan Huang Fu Shuang. Jika tidak, maka Feng Hao akan dengan senang hati menjalin hubungan dengan Kaisar Le. Tapi jika iya, maka itu akan sangat merepotkan. Melihat betapa mototnya Feng Hao, Kaisar Le hanya bisa menyerah. Namun, pemikiran lain muncul di benaknya dan sudut bibirnya melengkung. Kaisar Le melambaikan tangannya dan memberi isyarat. Segera, wanita berpakaian pink di peron langsung mengerti. Sikap Kaisar Le berarti seseorang telah meminta tablet batu itu. Baiklah, sudah ada yang meminta tablet batu ini. Mari kita lanjutkan ke item berikutnya. Suara wanita berbaju merah muda terdengar samar-samar di seluruh tempat. Segera, hal itu menimbulkan keributan. Cukup banyak ahli yang berdiri satu demi satu. Mereka ingin melihat siapa yang begitu bodoh hingga menginginkan hal ini. Orang bodoh mana yang menginginkannya? Tuan muda ini ingin melihatnya. Tidak ada seorang pun yang meminta tablet batu ini selama lebih dari belasan tahun. Tak disangka ada orang yang menginginkannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata. Haha, bocah itu mungkin akan menyesal ketika dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mempelajarinya dengan benar. Segera, segala macam diskusi pun terjadi. Tentu saja, tidak ada satu katapun yang terlewatkan oleh Feng Hao. Menghadapi reaksi mereka, Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Nona Chihong, beritahu kami siapa yang akan pergi. Kemudian, dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, mereka dengan lantang bertanya kepada wanita berbaju ping itu. Dengan kelakuan bodoh seperti itu, mereka sangat ingin tahu siapa orang itu. Wanita bernama Chihong juga menutup mulutnya dan terkekeh, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Tapi jika kalian punya nyali, kalian juga bisa bertanya pada Tuan Muda. Tuan Muda Segera, lusinan tatapan melihat ke arah Feng Hao. Namun, kebanyakan dari mereka memandang Kaisar Le. Eh, siapa orang di sampingnya itu? Dia terlihat asing. Dia bukan dari Immortal Stepping Tower, tapi dia masih berhasil masuk. Mungkinkah dia diundang oleh Tuan Muda? Dengan sangat cepat, seseorang merasakan keberadaan Feng Hao. Jelas, mereka sangat terkejut bahwa seseorang yang sangat asing dengan Feng Hao muncul di sini. Kita harus tahu bahwa hanya ada sekitar 100 orang di Immortal Stepping Tower. Setelah bertahun-tahun, mereka semua menjadi lebih akrab satu sama lain. Namun, wajah baru telah muncul hari ini. Namun, mereka tidak sebodoh itu untuk bertanya langsung kepada Kaisar Le. Sebaliknya, tatapan mereka terus-menerus tertuju pada Feng Hao. Hal ini terutama berlaku untuk lelaki tua dari Kelansuan, serta Guiyi dan yang lainnya. Tatapan mereka sering tertuju pada sisi Feng Hao. Adegan seperti ini jauh dari yang diharapkan Feng Hao. Saat itu, dia hanya bisa tertawa getir tanpa henti. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk terus menekan aura di dalam tubuhnya. Ini karena, jika orang tua Suanyi mengetahui bahwa aura di dalam tubuhnya tidak normal, itu tidak menyenangkan. Haha, Saudara Hao, jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Kaisar Le tertawa terbahak-bahak, menyuruh Feng Hao untuk tidak mengingatnya.